Hai Sobat Yuk Cari Tau Jumpa lagi sama saya Khoirul Masih di channel Yuk Cari Tau Oke Sobat Di kesempatan kali ini Saya akan coba berbagi sebuah informasi Masih terkait ujian P3K Yang mana ada informasi menarik Bahwa ujian P3K 2021 kali ini Akan lebih fokus ke kompetensi bidang Dan ada juga informasi terkait jumlah soal Yang katanya 150 soal Gimana sih info lengkapnya dan detailnya Simak video ini sampai akhir Agar gak gagal paham Kemudian Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe channel ini Langkah baiknya Kalau teman-teman Bersedia bantu channel ini Agar lebih berkembang Dengan klik tombol subscribe-nya Oke kita langsung lanjut Ke bagian intinya ya Info ini saya ambil dari Salah satu media sosial Yaitu jpnn.com Derjen guru tenaga kependidikan Atau GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Atau Kemendikbud Yaitu Iwan Syahril Mengimbau para guru honor RK2 Maupun yang non-kategori Tidak perlu takut menghadapi Ujian P3K Atau pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Yakni yang ditargetkan itu Maret sampai April 2021 Jadi ada imbuan Teman-teman gak usah khawatir ya Atau gak perlu takut Untuk ujian P3K Yang ini insya Allah akan dilaksanakan Rencananya itu Maret sampai April 2021 Nah ujian P3K Lebih dititik beratkan Pada kompetensi bidang Atau teknis Sehingga berhubungan erat Dengan aktivitas para guru Sehingga Nanti teman-teman Kalau seandainya berminat Lebih fokus aja Ke kompetensi bidang Atau ke kompetensi teknis Hal ini Supaya lebih erat Dengan aktivitas guru-guru Maksudnya Kenapa dilakukan Fokus ke kompetensi bidang Supaya guru-guru yang udah tua Itu gak kalah saing Sama yang baru-baru ya Karena udah lebih berpengalaman Pada bidangnya yang diajarin Jadi lebih Menguntungkan guru yang lama Mengajar sih kayaknya Dan tentu juga Yang baru-baru gak kalah Saing ya Kita lanjut dulu Ujian P3K ini Berbeda dengan ujian CPNS Nah ujian CPNS Lebih sulit Karena ada seleksi Kompetensi dasar Disamping seleksi Kompetensi bidang Kata Dirjen Iwan Yang dihubungi oleh CPNN.com baru-baru ini ya Jadi teman-teman Di ujian nanti ini Gak ada Kayak di CPNS Seleksi kompetensi dasar ya Jadi lebih Simple dan lebih Menguntungkan Karena Dapat dikategorikan Lebih rendah Maksudnya lebih mudah Oke kita coba Lanjut lagi Tapi sebelum lanjut Alangkah baiknya Subscribe dulu ya Bagi yang belum subscribe Nah dia menyebutkan Materi ujian P3K itu Terdiri dari Kompetensi teknis Yaitu sesuai mata pelajaran Terus ada Terus ada Tes bakat Sekolastik Atau penalaran Terus ada Manajerial Ada Sosiokultural Dan pertanyaan Wawancara Yang dijawab Tertulis Jadi nanti Ada kompetensi teknis Atau sesuai Mata pelajaran ya Terus ada Tes bakat Sekolastik Atau penalaran Terus ada Namanya Manajerial Ada Sosiokultural Dan Pertanyaan Wawancara yang wajib Dijawab secara tertulis Nah untuk Kompetensi teknis ini Masing-masing Beserta mendapatkan Nilai Maksudnya Butirannya ya 50 butir soal Dengan Waktu 60 menit Itu Untuk Kompetensi teknis Kalau teknisnya 50 butir soal Waktunya 60 menit Dan tes Penalarannya 40 butir soal Waktunya 60 menit Tes Manajerialnya 30 soal Waktunya 25 Menit Sosiokultural 20 butir ya Yang Waktunya itu Sekitar 15 menit Dan Pertanyaan Wawancara itu Ada sekitar 10 soal Dengan Waktu 10 Menit Nah Jadi Seperti itu Teman-teman ya Terus Materi Ujian P3K itu Terdiri dari 150 soal Kompetensi teknis Penalaran Manajerial Sosiokultural Serta Pertanyaan Wawancara Dikerjakan Totalnya Kurang lebih 170 menit Terangnya Sedangkan Bobot penilaian Iwan menjelaskan Untuk Kompetensi teknis Dan penalaran Sekitar 60% Nah Jadi Kayak gitu Infonya Teman-teman ya Nanti itu Seperti itu Kemungkinan Yang akan Dikeluarkan Untuk soal Butirnya Dan Waktunya Jadi Lebih Spesifik Atau Lebih mudah lagi Dibandingkan Si CPNS ya Karena Gak perlu lewat Namanya Kompetensi Dasar Baik Teman-teman Mudah-mudahan ya Info ini Bermanfaat Namun Kita lanjut Dulu Kompetensi teknis Dan penalaran Lebih tinggi Bobotnya Karena Sesuai Mata pelajaran Yang diajarkan Gurunya Jadi Kompetensi teknis Dan penalaran Ini lebih Ditekankan Teman-teman So Bagi teman-teman Yang memang Niat mau Ikut P3K Tahun ini Disarankan Agar Fokus ke Kompetensi teknis Dan penalaran Kalau gurunya Melaksanakan tugas Mengajarnya Dengan baik Insya Allah Bisa menjawab Tuturnya Dia mendambahkan Februari ini Kemendikbud Akan memberikan Materi pembelajaran Bagi para guru Honorer Agar bisa Melakukan simulasi Secara online Jadi Kemungkinan Februari ini Ada Materi Pembelajaran ya Diberikan materi Pembelajaran Bagi para guru Yang memang Udah niat Ikut P3K Sedangkan Mengenai Waktu Pelaksana Ujian Iwan Mengungkapkan Masih Terus Membahas Bersama Panselnas Targetnya Maret Dan Paling Lambat April Mendatang Kami Berharap Bisa Berjalan Sesuai Rencana Mengingat Kebutuhan Guru Makin Besar Karena Adanya Guru PNS Yang Pensiun Tandasnya Ketua Panselnas Bima Hariya Bibisana Juga Mendukung Upaya Kemendikbud Tersebut Panselnas Menargetkan Paling Lambat Yaitu April Sudah Digelar Seleksi P3K Ini Agar Tidak Bertabrakan Dengan Recruitment CPNS Yang Rencananya Digelar Juni 2021 Oke Jadi Nanti Sekitar Maret Sampai April Maret Sampai April Itu Si P3K Nanti Juni Juni Baru CPNS Jadi Teman Teman Silahkan Pilih Ikut P3K Atau Ikut Yang CPNS Silahkan Karena Keputusan Di tangannya Teman Teman Sendiri Oke Teman Teman Hanya Itu Yang Bisa Aku Share Kali Ini Mudah Mudahan Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Atau Tambahan Wawasan Maupun Informasi Saya Juga Sadar Bahwa Cara Penyampaian Saya Masih Belum Namanya Informasi Perlu Disampaikan Sekian Terima Tasi Dan Sampai Jumpa